Sahabat Tami Rudian di sini saya update pohon cengkehnya yang usia remaja ya walaupun kemarau ini sangat subur sekali dan ini posisi kebunnya di MDTL yang cukup rendah artinya ke garis pantai itu sangat dekat garis pantai di Pelabuhan Ratu Jawa Barat seperti ini kondisinya dan Rudian akan update seputaran pohon cengkeh yang lainnya supaya tetap subur di musim kemarau sama subur seperti ini terus video sampai selesai sahabat Tadi dan Rudian akan langsung berbagi tips Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani cengkeh Rudian ketemu lagi di video Rudian seputaran tentang tanaman cengkeh di usia di bawah lima tahun dan seperti ini penampakannya dan ini belum pernah belajar berbuah song sekali dan di sore hari ini saya saya Rudian terus melakukan penyiraman dan jarang-jarang ya karena di usia tanaman cengkeh ini di atas tiga tahun jarang Rudian lakukan penyiraman karena setanaman cengkeh dimanapun berada lagi yang DPL nya tinggi tanaman cengkeh butuh melakukan penyiraman air hujan ataupun air yang kita lakukan penyiraman pada teman cengkeh butuh sampai usia tiga tahun dia butuh juga air penyiraman dari mulai air hujan atau air yang kita lakukan sendiri secara manual menyiram tidak begitu banyak intensitasnya karena dia memasuki pasal masyarakat dan jika keadaannya usia di bawah lima tahun ini layu mengkerut daunnya maka sahabat Tani harus mengambil inisiatif terus melakukan proses penyiraman agar tidak mudah apa namanya dehidrasi dan tanahnya juga tidak mudah perkorasi ataupun penguapan yang berlebihan dan mengibatkan pecahnya pada permukaan tanaman pohon sini sahabat Tani agar daunnya tetap eksotis glowing dan tidak mudah mengkerut atau layu begitu sahabat Tani dan rekan Rudian tunjuk pohon cengkeh yang selalu subur di musim kemarau ini ya sahabat Tani barangkali sahabat Tani ingin menyaksikan pohon cengkeh Rudian yang lainnya tapi tidak semua karena Rudian tidak banyak ada banyak waktu karena Rudian harus disini harus melakukan aktivitas yang lainnya sahabat Tani karena pohon cengkeh ini yang dibutuhkan adalah daunnya supaya terperimbun karena ujung-ujung daun ini bunga cengkehnya akan dia bermunculan terus berloraknya di musim kemarau seperti ini di bawahnya usahakan jangan dibersihkan untuk jangan diambil apalagi dijual sahabat Tani kalau bisa karena di dalam rolak cengkeh Hiti yang kering ini banyak cat yang tidak dijual di toko manapun makanya dia bergeru-geru sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan pembuahan di usia masa generatif begitu sahabat Tani cengkeh ini banyak disini yang Rudian tanam adalah tanaman cengkeh pariatasan Sibar si kotok si putih banyak variatas apakah ada perbedaan ada perbedaannya kekurangan dan kelebihan ini tanaman cengkeh jenis Sibar biasanya itu sangat tahan di musim kemarau artinya kita jarang-jarang melakukan proses penyeraman pun dia sangat tahan di mdpl yang rendah sebagaimana dari buahnya buahnya ada padat bobot berat untuk Sanzibar sahabat Tani apakah yang seperti juga sama si putih itu sama juga ada sedikit perbedaannya perbedaannya yaitu tidak seperti Sanzibar dan si putih tidak merah seperti Sanzibar makanya dia disebut si putih orang sini bilang si Ambon ya si kotok dia punya bentuk performennya ya terimbun kayak bonsai ya tidak kayak tiang listrik tinggi gitu enggak dia rimbun ke pinggir sangat indah dilihatnya kalau masalah pembungaan itu tergantung perawatan dan pemberian pupuk pada pohon cengkeh yang sahabat Tani Rudian lakukan di setiap musimnya ataupun musim musim hujan kalau memang sahabat Tani Rudian ingin melakukan pemberian pupuk pada perawan cengkeh maka dengan pupuk NPK atau pupuk sintetik lakukanlah di saat musim hujan dan berikan pupuk-pupukan satu tahun tiga kali dengan dosis yang tepat artinya tepat waktu tepat hara dan tepat dosis jadi seperti itu Oke baik terima kasih sahabat Tani mungkin sampai di sini dulu Rudian harus melakukan aktivitas serudian yang lainnya dan ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan sekian dari saya ketemu lagi di video seputar tanaman cengkeh kemudian dimanapun beradaan silakan kritik saran membangunnya tulis di kolom komentar dan insyaallah rindakan balas semua punya dan akhir kata terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax